Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang. Zaman saya, kalau kalian tanya ayah kalian, ibu kalian ya, atau orang-orang yang... Waduh muka gue deh sana. Baru lihat saya. Kalau kalian tanya orang-orang tua, dipukul guru itu biasa zaman saya. Saya pernah dilempar penggaris, bukan penggaris, penghapus kayu tau. Dilempar dari belakang ke belakang kepala. Dua! Pulang saya lapor ke ayah saya, dipukul lagi. Makanya kita gak lapor, kita terima pada saat itu. Itu kalau kuku panjang tuh, pakai penggaris begini, tak! Itu zaman dulu. Zaman sekarang, dipukul guru, lapor polisi. Betul? Betul. Gak apa-apa, karena keadaannya semakin baik, orang tahu cara mengajarnya gimana. Mentok-mentok, lapor Kak Seto. Kan kita tahu Kak Seto adalah sahabat, anak jenderal, anak polisi. Tolong ngomongan ini, jangan direkam ya, tadi ya. Makanya kalian sekarang udah gak ada ospek. Ini ospek kalian, wah jaman dulu ospek. Kalau gak tipes, syukur. Sekarang namanya pengenalan, luar biasa loh. Saya, tapi saya bangga sih dengan kalian semua tuh. Karena susah loh sekarang untuk sekolah, di sekolah. Seperti ini tuh, universitas pembangunan nasional, ada kata veterannya lagi. Ini luar biasa. Saya terus, kalian tuh harus bangga dengan diri kalian sendiri. Bangga dengan diri kalian sendiri. Jadi, kalian jangan sampai mau dibilang generasi stroberi. Gak tahu. Generasi stroberi tuh kalau dipencet dikit penyot. Jangan mau, jangan mau. Kalian harus generasi keras gitu. Jangan mau dibilang bela negara, kalau dimarahin dikit kena mental. Jangan mau. Jangan mau mendengarkan kata-kata orang lain, atau di sosmed dan sebagainya, kalau orang lain mencoba merendahkan kalian, jangan mau. Karena tadi Pak Prabowo udah bilang, kalian ini adalah penerus bangsa. Sebenarnya bahan saya banyak, tapi udah dibilang Pak Prabowo semua. Tadi ketika Bapak bicara, saya mikir, habis, bahan saya habis. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jangan mau.